قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ Hah! Speechless dengan suaranya dan tertilnya فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَ تَنْسِيْهِ أَتْوَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ Masya Allah Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Malah dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini ada banyak requestan nih dari teman-teman sekalian Karena kemarin ada konten short mungkin ya Konten scroll-scroll disini banyak yang ngirim kepada saya video-video short guys ya Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita mulai videonya Let's go Oke, yang pertama nih guys Ya, Hayden Nasi Ayam Kulit di Bukit Bintang Oh, saya tak suka kicam Saya tak suka Berusak rasa itu Ada ayam, ada daging, ada sotong Bagi tiga-tiga Oke Oh my god Ayam Siapa ayam? Ini ayam Banyak eh, postelnya Ini dari Oh, banyak kali Berapa harganya? Baru di goreng Ini sotong Ini sotong Oke Guys, guys, guys Berapa harganya nih guys? Mahalkah? Sebanyak itu maksudnya Ini sayu pacang panjang Oke Sambal tadi ada dua Satu kurang pedas Yang ini yang pedas Bagi dua-dua kan? Bagi dua-dua Tak rugilah Sambal apa kan? Sambal beladu Oke Yang ini yang pedas Sambal belacang Oh Boleh kan? Eh Berapa ni kan? Yang ini tiga pulas ringgit Nasuh ke ada sedagi Kita bagi ke belakang free Untuk ayam goreng kunyit Sebab makan ayam goreng kunyit Dengan semua ni Kita bagi ke belakang Sebab makan ayam goreng kunyit Kok enak? Harganya tujuh belas ringgit Katanya Oh my god Auto bikin Ngiler Makanan-makanan di sana itu Jadi di sini ada sedas Ayam kunyit 33 footcard Bukit Bintang Oke Boleh dicoba nanti Siap? Saya ada klien Ni yang kedua guys Gajinya 40 ribu Komitmennya 38 ribu Oke Hutang bulan-bulan dia 38 ribu Kaya ke miskin? Ikut gaji T20 tak? Mungkin T5 kot T1% 40 ribu Hutang personal loan dia Setengah juta Kredit card loan dia 200-300 ribu Lepas tu ada rumah Semi D Tengok kewangan dia Benda lah dia buat Dah kosongkan lah Sekejap, sekejap, sekejap Gaji 40 ribu Oh Oh Besar kali? Dah buat personal loan Tutup kredit card Tiba-tiba Stres Pergi travel Europe Satu bulan Kredit card daripada Agah kosong Terus jadi 100 ribu Saya tengok bersaya stres You nak jadi T20 boleh Tapi you kena work Like a T20 Jangan cakap T20 yang kerja Oil and gas Kerja relax Bagi saya Mindset mereka boleh jadi B40 Gaji dia T20 Tapi mereka akan Mati miskin Saya ada klien Gajinya 40 ribu Kok bisa gitu? Coba, cuba, cuba 40 ribu Komitmen dia 38 ribu Hutang bulan-bulan dia 38 ribu Oh my god Kaya kau miskin Miskin lah Banyak hutang Tak boleh macam tu Kita memang kena manage ya Jangan mengikuti Apa sih namanya guys Kalau kata-kata orang-orang yang bijak gitu kan Jangan mengikuti hawa nafsu kita Tapi ikutilah Keperluan kita Kalau nggak perlu Nggak usah Bener nggak sih guys? Okay lanjut ni Ini adalah bahan mentah Untuk Cow set Wifi mari Zoom mari kita tengok Apakah proses utama hasilkan Cow set Pertama sekali Kami perlu memasang acuan Ke atas mesin Lepas tu Mesin akan menyedut Bahan mentah Kedalam hopper Untuk keringkan Dengan suhu sekitar 90 derajat celsius Oh ini pabrik ya Pabrik pembuatan gitu ya Tabeng-tabeng Kemudian Bahan mentah akan dicairkan Kan cover set gitu kan Tapi kalau disini namanya Tebeng Kalau dikabung saya sih Guys Tawanya tebeng Dengan suhu sekitar 220 derajat celsius Sebelum injek Kedalam acuan Apabila siap Bagian cover set Akan dibiarkan sejuk Selama beberapa saat Dan seterusnya Dikeluarkan Lepas QC check Bagian cover set Akan dimasukkan Kedalam plastik Oh ini yang buat Sepeda motor Gises seterusnya Eh Video belum habis Oh Itu kami akan cakap Pasal proses Pengecatan cover set Stay tuned Wih cantiknya Mantap betul lah Guys ya ternyata Oh kaya gitu Ini percetakan Yang ada di Malaysia gitu Oh my god Keren Pesan guru saya Dia kata Rumah kena kecil Kereta kena terbaik Saya pun Kenapa rumah kena kecil Saya tak faham Orang nak buat rumah besar kan Dia nak rumah kecil Dia kata apa Orang Islam Pergi rumah Balik masjid Maksudnya tempat tinggal kita Di masjid Rumah tu Tidak pergi je Dia bukan pergi masjid Maksudnya rumah Sebab tu rumah kena kecil Kalau rumah besar Dia kena jadi macam mana Pergi masjid Balik rumah Jadi rumah tu banyak Kita habiskan masa Betul juga sih guys Impian saya punya rumah kecil Masjid besar Itulah Eh jauh jauh Kita reka lagi ya Level lagi Sebab tu Kalau rumah tu terlalu cantik Kita akan duduk Nak duduk rumah Sayang lah Kita akan sayang dengan rumah kita Padahal kita tahu rumah tu Adalah sementara yang Kita pasti akan tinggal Wah Kita dengar sekali lagi guys Pesan guru saya Dia kata Rumah kena kecil Kereta kena terbaik Rumah kena kecil Kereta kena terbaik Saya pun kenapa rumah kena kecil Saya tak faham Orang nak buat rumah besar kan Dia nak rumah kecil Dia kata apa Orang Islam pergi rumah Balik masjid Maksudnya tempat tinggal kita Di masjid Rumah tu tak pergi je Dia bukan pergi masa Bila rumah Haa Haa Ok 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 Mulai faham Sebab tu rumah kena kecil Kalau rumah besar Dia akan jadi macam mana Pergi masjid Sayangkan harta kan Benda rumah Terlalu cinta kepada dunia Macam tu lah Maksudnya kan Masjid balik rumah Jadi rumah tu banyak Kita habiskan masa Jadi level lain Oh level lain lah Sebab tu Kalau rumah tu terlalu cantik Kita akan duduk Nak duduk rumah Sayang lah Kita akan sayangkan rumah kita Padahal kita tahu Rumah tu adalah sementara Yang kita pasti akan tinggal Allah betul sekali ya guys ya Segede-gede nya rumah kita Itu pasti akan ditinggalkan Bener sih Betul banget Dan Kalau istilahnya Kendaraan kita Kendaraan tu mungkin Yang dimaksud adalah Ibadah kita Yang akan kita bawa mati Ataupun bisa dikatakan Ya nanti kalau kita Meninggal Pastikan membawa Banyak pahala Mungkin seperti itu ya Oh my god Masya Allah Terbaik Fadli Ghazali Terbaik Kita lanjut Ini adalah alibomba Dan ini adalah latihan biasa Kerjaya sebagai alibomba Sangat menuntut dan intensif Dan ini menunjukkan Betapa gilanya Ia boleh jadi Wah Kecergasan korang Ini bukan kaleng-kaleng Ini bukan biasa Kalau kita tak bisa Kayaknya ni Lemah kita tu Lemah Tidak semestinya baik Tapi luar biasa Nah itu yang susah guys Betul gak sih Oh my god Gila Bomba Malaysia Terbaik Kita lanjut Oh ini muslim Cina muslim Jual apa nih Roti canai kah Beef roti in KL Oh di KL Ah di KL Lah kok enak Ya Lah kok enak Terus 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 Oh dia goreng kah Ini kayak martabak Ini kayak martabak jadinya ya Muslim muslim Ini di KL Boleh Boleh Tapi ada masa gak sih Buat cari-cari kayak gini ya guys ya Mungkin kalau Saya ke Malaysia gitu Gak tau juga ya Mau kuliner Atau tempat-tempat Jadi big Jadi big Gimana dong Lanjut Oh ini mana nih guys Oh Nasi apa ini makanan ini Ini pasti ada lauknya di dalam Oh 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 My God Oke ini makanan lagi Udah di China Ini guys Oh training 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 Jadi Ini di kasih pelajaran Ini Sama sifunya ya Oke Sosis Oke Oke Masak mie ya guys Wee Macam sedap ya guys Ini ada cili-cili macam tu ya Next Kul innama al-indu inna Allahi wa innama nanazirun mubin Falammar au-zulfatan si atuju al-lazina kafaru wa qilazan lazi kuntum bihi tadja'oon Kul innama al-ilmu inda Allahi wa innama ana nadirun mubin Hah Speechless dengan suaranya dan tartilnya Falammar au-zulfatan si atuju al-lazina kafaru wa qila hada al-lazi kuntum bihi tadja'oon Qul araaitum in ahlakani allahhu wa man maiaw rahimana Femai uji irul kafeer Kul inn Ini Jauh 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 Innamal al-indu inna Oh ilmu bukan Bukan indu ya Nervous sangat ni Kul innama al-ilmu inda Allahi wa innama al-ilmu inda Allahi wa innama al-ilmu inda Allahi wa innama al-ilmu inda Allahi Masya Allah Saya senang sekali apabila ada teman kawan yang ngajinya bagus Terus kita juga join disitu Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Buat teman-teman semua Terima kasih banyak yang sudah stay tune di channel ini Karena kiriman teman-teman itu sangat membuat saya bahagia Short-short yang kalian kirimkan itu membuat saya bahagia Tentunya semoga teman-teman juga bahagia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!